Kelas 11 kurikulum berdekat, kita masuk pada halaman 175, yaitu concluding, yaitu menyimpulkan. Yaitu bagi kita masuk pada bagian A, yaitu semari kita ringkas, ringkasan dari pembelajaran pada bagian ini. Nah ini dia terjemahannya, pada semester ini kamu telah mempelajari tentang teks eksposisi. Ada dua jenis teks eksposisi yang telah kamu pelajari pada semester ini, yaitu teks eksposisi analitik dan teks eksposisi hortatori. Nah definisinya adalah, untuk analytical eksposisi, sebuah eksposisi analitik adalah sebuah teks yang menjelaskan ide penulis tentang sebuah permasalahan. Fungsi sosialnya adalah, dari teks eksposisi analitik ini adalah, untuk membujuk pembaca atau pendengar bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Nah yang terjadi itu, dibangun menjadi tesis atau pendapat, yang didukung oleh argumen-argumen atau pendapat-pendapat. Nah dalam sebuah eksposisi analitik, sebuah reiteration, perulangan atau penyampaian penekanan dari pendapat si penulis, dipergunakan untuk memberi penekanan kepada tesis atau pendapat si penulis. Jadi dia menjelaskan ya, menekankan. Kemudian untuk hortatori eksposisi, ya ini dia. Hortatori eksposisi, eksposisi hortatori itu adalah sebuah tipe dari teks ucapan atau tulisan, yang bertujuan untuk menjelaskan kepada pendengar atau pembacanya bahwa sesuatu itu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Atau sesuatu itu harus terjadi atau harus dilakukan atau harus tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan. Nah itu dia. Fungsi sosial dari eksposisi hortatori ini adalah mengajak atau membujuk si pembaca atau pendengar bahwa sesuatu itu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah dalam eksposisi hortatori, sebuah rekomendasi atau saran dipergunakan untuk memberikan saran atau arahan ya untuk kepada si pembaca untuk memilih sebuah pilihan dengan mempertimbangkan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang telah diberikan. Nah itu dia. Jadi teks strukturnya gimana? Nah untuk struktur eksposisi analitikal, struktur dari teks eksposisi analitik dibentuk dari tiga elemen, yaitu tesis, argumen, dan reiteration. Reiteration ini berulangan ya, diulang kembali apa yang menjadi tesisnya itu. Kemudian eksposisi hortatori, struktur dari teks eksposisi analitik, bukan analitik ini ya, teks eksposisi hortatori dibentuk dari tiga elemen, yaitu tesis, argumen, dan rekomendasi. Saran ya rekomendasi itu. Nah fitur bahasanya untuk eksposisi analitik, ada beberapa fitur bahasa dalam teks eksposisi analitik, yaitu menggunakan simple present tense, ada satu permasalahan, yaitu kenapa sesuatu itu penting untuk dibicarakan, kenapa seseorang itu tertarik untuk melakukan sesuatu. Jadi itu menjadi tesisnya. Kemudian ekspresi atau ungkapan untuk menyatakan sebuah keniscayaan atau pendapat. Nah ini ungkapannya, I believe, saya percaya, menurut saya, menurut pendapat saya. Nah, conjunctionnya itu untuk menunjukkan hubungan logis antara argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang disampaikan. Ya, menggunakan temporal conjunction, ya, causal conjunction, tanda hubung, penghubung ya, because, ya, lead to, konsekuensinya, terus komparatif conjunction, nah, menghubungkan, membandingkan komparatif ini ya, however, ya, the other hand, the other hand ini sebaliknya artinya. Kemudian ada conjunction dalam menyampaikan kesimpulan pendapat. Nah, konsekuensi oleh karena itu. Nah, itu, apa nama, ungkapan-ungkapannya. Kemudian yang nomor lima, dia menggunakan modal web, seperti start, develop, ya, kemudian ada nomor enam, prosesnya saling berhubungan, nah, ungkapannya be, become, sim, ya, become ini menjadi, sim ini kelihatan, sound bisa juga, seperti itu ya, make, membuat, ensure, memastikan. nomor tujuh, nomor tujuh, fiturnya adalah, bukti dan pendapat dari para ahli, untuk mendukung argumen-argumen, dan membuat argumen itu, powerful, atau meyakinkan ini, kemudian ada ordinal number, nomor ordinal, untuk urutan dari argumen-argumen tersebut. Jadi, argumen pertama, dipergunakan kata-kata fierce, argumen kedua, diawali dengan kata-kata second, dan argumen ketiga, biasanya diawali dengan first, ketiga. Nah, itu untuk, fitur bahasa dari analitik eksposisi. Kemudian nomor dua, kita masuk pada eksposisi hortatori. Nah, ada fitur bahasa dari teks eksposisi hortatori, yaitu, dia juga menggunakan simple present, kemudian abstract noun, kata benda yang abstract, seperti percaya, consideration, dan sebagainya. Kemudian ada kata kerja tindakan, seperti berbicara, melihat, kemudian ada kata kerja berpikir, kemudian ada modal adverb, seperti certainly dan surely, kemudian ada temporal connective, penghubung temporal, firstly, secondly. Kemudian ada kata-kata evaluasi, important, valuable, terpercaya, dan menggunakan passive voice. Nah, barangkali itu dulu untuk bagian askar yang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa ya.